Jambu Mete Pada Awalnya Jambu Mete dikembangkan di Indonesia sebagai tanaman penghijauan di lahan marginal, di mana komoditas lain tidak dapat tumbuh. Pengembangannya sampai saat ini menyebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan kondisi lahan dan iklim yang kering. Tanaman Jambu Mete merupakan tanaman yang tumbuh tegak dengan tajuk yang rimbun dan berbunga terminal. Tanaman ini sangat sensitif terhadap cahaya dan akan memproduksi daun, bunga, dan buah lebih banyak apabila terekspos cahaya. Jambu Mete memiliki karakter unik, secara fisik adalah merupakan tanaman tahunan tapi secara pasca panen seperti tanaman semusim yang bisa dipanen dua kali setahun. Selain itu masa panen yang cukup lama sekitar 2-3 bulan serta hasil tambah lain yang memiliki nilai ekonomi. Produktivitas Jambu Mete dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu mutu benih yang digunakan, biofisik lahan atau lingkungan tumbuh, hama penyakit, sumber daya manusia, dan pengelolaan kebun. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya sehingga sangat sulit untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi produktivitas. Jambu Mete asal bibit generatif mulai berbuah lazimnya pada umur sekitar 5 tahun. Untuk bibit dari hasil cangkok, dengan perawatan intensif bisa mulai berbunga dan berbuah pada umur 2 tahun. Jambu Mete asal Asal mata gandung ting, gandung ting, gandung ting. Harian, 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 bentangku, anak itu. Mungkin olahnya nyeri ritus Tidak kemacamanya Mending melibat Terima kasih Terima kasih Pemangkasan serta pengendalian hama penyakit juga merupakan aspek budidaya yang perlu diperhatikan Pemeliharaan yang intensif dilakukan terutama pada tanaman berumur 2-3 tahun Pada masa ini merupakan masa kritis pada tanaman Pertumbuhan yang baik pada fase ini setidaknya lebih menjamin pertumbuhan selanjutnya PEMBICARA 1 Supaya menghasilkan percabangan yang baik dan tajuk yang luas, pemangkasan sangat perlu dilakukan Proses pemangkasan harus sudah dilaksanakan sejak tanaman masih berupa bibit Yaitu dengan menghilangkan atau memangkas tunas-tunas samping Pemangkasan tunas samping ini terus dilakukan sampai tanaman mencapai tinggi kira-kira 1,5 sampai dengan 2 meter dari permukaan tanah Jika tanaman sudah terlalu besar, tindakan pemangkasan tidak banyak menolong dalam mempertahankan produktivitas Oleh sebab itu, tindakan penjarangan tanaman menjadi pilihan yang tepat Penjarangan dilakukan apabila pemangkasan sudah sulit dilakukan karena pohon dan percabangannya sudah besar Penjarangan dilakukan apabila pemangkasan sampai kemudian Terima kasih. 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 Terima kasih.